Hai 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 kembali lagi di Dapur Zaki kali ini Zaki akan membagikan resep roti ekonomis atau kue tart ekonomis ini tanpa telur tanpa oven tanpa mixer jadi simak terus resep-resepnya di Dapur Zaki dan jangan lupa di subscribe ya dan membuatnya itu sangat sangat gampang pertama kita tuangkan minyak ke dalam wadah sebelumnya sih udah siapkan wadah gitu ya terus masukkan tepung terigu jadi tepung terigunya disini Zaki diayak tepung terigunya di ayat semua biar enggak ada keringgilnya atau soalnya hingga pakai mixer ya sampai habis tepung terigu terus kita masukkan gula halus ayat juga gula halusnya kita ayat sampai habis terus masukkan baking powder kita ayat juga baking powdernya untuk memastikan tidak berginil dan juga tadi ada baking powder terus kita nih baking powder soda kue terus kita aduk terus masukkan air kita masukkan air pasukan perisa kita aduk sampai dengan rata dengan spatula pakai whisk juga bisa banget terus kita masukkan loyang yang udah dilapisin sama kertas kue yang udah dimi yang udah diolesi sama margarin atau pakai minyak juga bisa banget terus kita panggang dengan menggunakan wajan yang dialasin dengan sarangan tanpa air tanpa pasir kalau pakai pasir juga bisa banget terus kita tutup dan usahakan disini tutupnya itu kita kita lubangin atau kita buat ada biar enggak ada embunnya terus gini contoh apinya kayak gini agak berisiknya di luar kita panggang dan matengnya seperti ini matengnya itu bener-bener eh pas banget kayak makan bolu kojo ini enak banget dan guys hasilnya jadi seperti ini aku mau potong dulu ini tanpa telur tanpa mixer tanpa oven tapi hasilnya itu mantul mantul mantap dulu ini jadinya lagi dipocong wuuh lala mantul sekali say di is mantul sekali wuuh lalah teksturnya bener-bener mantul masih panas masih enak masih jam oh no dan terima kasih buat semuanya yang udah like udah nonton udah komen udah apa-apa semuanya ya di channel Zaki and see you next time